Menkopol hukam Mahfud M.D. Murka Denny Indrayana mengaku sudah mengetahui nantinya jika MK akan memutuskan pemilih legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Menurut Mahfud, putusan MK tidak boleh diungkap sebelum dibacakan karena bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Hal ini bisa menjadi presiden buruk. Maka dari itu, Mahfud meminta polisi untuk bergerak menyelidiki sumber informasi Denny agar tidak menjadi spekulasi yang mengandung fitnah. Sementara itu, MK menyatakan bahwa persidangan terkait kugatan sistem pemilu 2024 masih berjalan. Jurubicara MK, Fajar Laksono, mengatakan Majelis Hakim akan menggelar rapat pleno untuk membacakan putusan sidang. Namun, jadwal sidang itu masih belum ditetapkan. Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan, MK akan memutuskan pemilih legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Pada putusannya, Pada putusannya, nanti Hakim MK akan memiliki pendapat yang terbelak. Denny meyakini dengan sistem pemilu yang tertutup, maka Indonesia akan kembali ke sistem pemilu di masa order baru yang otoritarian dan korutif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat, eschat, channel semua. Ini ada dua berita yang lucu ini ya. Ini Mahfud MD dengan Denny Indrayana ini mengaku sebagai adik kakak. Saking dekatnya mungkin ya. Tapi juga sebagai senior-junior lah. Kurang lebih begitu. Dan pengakuan keduanya kurang lebih sama juga sebenarnya. Bahwa apa yang disampaikan Pak Mahfud, Denny ini sering ke tempat saya. Sering ke rumah saya. Sering juga ke kantor saya. Untuk mendiskusikan banyak hal. Tapi saya belum tahu apakah ini ada momen bersama antara pertemuan Denny Indrayana dengan Mahfud MD. Kemudian dua-duanya keluar dari ruangan itu. Kemudian masing-masing menceritakan tentang versi masing-masing dari pertemuan yang sudah dilakukan. Dan itu berbeda fokusnya. Jadi lucu gitu ya. Mahfud MD menyampaikan ke publik bahwa saya tidak mendukung Anis. Itu menjelaskan kepada Denny Indrayana yang dukung Anis. Tapi kalau Denny Indrayana malah yang bertebaran minimal, yang viralnya adalah pengakuan dia dari Mahfud MD bahwa hukum yang ada di Indonesia ini dijadikan alat untuk melanggangkan kekuasaan. Bisa jadi dua-duanya benar. Tapi yang satu menceritakan hal yang A, yang satu lagi menceritakan hal yang B. Padahal A dan B dibahas kedua-duanya. Tapi penekanan yang berbeda. Dan yang ngeri, ngeri sekali ketika Denny Indrayana menyampaikan kurang lebihnya bahwa itu tadi, hukum itu yang akan dijadikan sebagai alat untuk melanggangkan kekuasaan. Ngeri. Kan seperti kita pernah ingat dulu juga ya, dulu kalau nggak salah di 2017-an, Mahfud MD sedang pernah mencuit di tweetannya, bahwa hukum itu memang bisa diakali lah kurang lebih begitu. Kalau mau menekan pakai pasal ini, kalau ingin bebas pakai pasal dan seterusnya. Langsung saja kita lihat, ini yang terjadi di para elit kita di Jakarta ya. Dari Detik News. Penegasan Mahfud tak dukung Anis saat ngobrol dengan Denny Indrayana. Kenapa harus diumum-umumkan ya? Ya sudah nggak apa-apa. Sudah langsung masuk nih dari Moza Moza. Assalamualaikum, hadir Pak SJ. Terima kasih ya. Sudah menyimak berita ini. Silahkan sampaikan komentar-komentarnya di live comment. Kalau tidak terlalu banyak, kita akan bacakan satu persatu dan akan kita bahas. Beritanya berita hari ini, Rabu. Tadi pagi jam 8.30. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan dirinya tidak mendukung Anis Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024. Ya nggak apa-apa juga kali ya. Bebas itu. Hal itu terungkap saat dirinya ngobrol dengan Denny Indrayana. Saya nggak tahu juga nih. Apakah nanti disampaikan dalam hal apa dia tiba-tiba menceritakan isi perbincangan dengan Denny Indrayana. Berarti itu perbincangannya bukan perbincangan serius ya. Mahfud mengaku pertemuan dirinya dengan Denny itu terjadi beberapa hari lalu. Beragam hal diobrolkan oleh dirinya dan dengan Denny. Denny itu adik saya, junior saya. Sering ke rumah, sering ke sini juga. Yang terakhir itu kira-kira empat hari yang laluan lah. Ucap Mahfud di kantornya. Mahfud lantas mengungkap beberapa hal yang ditanyakan Denny kepada dirinya. Salah satunya terkait jadi tidaknya pemilu 2024. Perintah presiden kepada saya menyiapkan pemilu 2024. Itu perintah presiden kepada saya melalui rapat. Kemudian kepada saya, lebih terbatas kepada saya, Mendagri, Busri Mulyani, dan Kepala Bin. Ucap Mahfud. Siapkan pemilu dengan sebaik-baiknya tahun 2024. Kenapa? Saya, saya Menko. Kalau Pak Mendagri untuk menorganisasi politiknya, Busri Mulyani suruh menyediakan uangnya, Bin mengendus keamanannya. Kok mengendus? Yang menjaganya polisi kali ya. Masalah-masalah dan sebagainya. Jadi saya katakan, saya jamin, pemilu itu 2024 ya. Kalau di luar itu ada, kalau di luar ada, itu saya tidak tahu. Itu urusan politik. Kalau bagi saya itu perintah presiden. Presiden memastikan pemilu 2024 berjalan. Mudah-mudahan bukan lip service. Sering kita mendengar juga, apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan, justru berbeda. 180 derajat. Mahfud lantas mengungkapkan lagi pertanyaan. Denny, apakah dirinya boleh mendukung Mas Anis? Mahfud menjawab, Boleh. Pak, saya ini mendukung Anis. Boleh nggak ya, Pak? Ya, boleh. Saya bilang. Mahfud lantas mendorong Denny untuk mendukung Anis. Tapi dia menegaskan, kalau dirinya tidak mendukung Anis. Dia kan junior, dekat dengan saya. Nggak apa-apa, Pak. Saya dukung. Nggak apa-apa, saya bilang. Saya dorong Denny mau mendukung Anis. Tapi saya tidak mendukung Anis. Mahfud bahkan menyebut dirinya menjamin sepenuhnya, sebab itu merupakan hak politik setiap orang. Hak Anda untuk mencalonkan Anis, saya jamin sepenuhnya. Tidak akan ada yang menghalangi, dan saya akan menjadi jaminan. Wah, keren sekali. Silahkan, gitu. Itu hak politik. Mahfud menyebut tidak ada upaya menjengah Anis. Setelahnya, menurut Mahfud, perbicaraan dengan Denny merujuk perihal urusan Anis dengan Formula E di KPK. Mahfud menegaskan, bila urusan penegakan hukum tidak boleh diselimuti dengan urusan politik. Memang mestinya begitu ya. Tapi anehnya adalah, kasus ini justru dimainkan tadi. Pada momen-momen politik, kan rakyat menjadi sulit untuk memisahkan antara persoalan hukum dengan politik. Nah, disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny. Memang sih, kadangkala isu politiknya macam-macam. Kalau partai ini, semuanya menjadi pasien KPK lah. Ketua partai ini, ini kasusnya. Saya cerita. Ketua partai ini, ini kasusnya. Ini menjadi sensitif. Tetapi, tidak ada. Kita minta melapor ke presiden, itu harus dijegal. Tidak ada sama sekali. Itu tafsiran publik saja. Tapi, memang Pak Mahfud, tafsiran publik, makin hari, makin banyak benarnya. Sehingga, sulit untuk tidak diyakini juga. Kecuali, betul-betul pemerintah menegaskan secara clear and clean, dan dibuktikan juga dengan prakteknya. Bukan berbicaranya A, tapi, ngomongnya B. Bicara istana tidak akan ikut campur urusan capres-cawa pres, tapi, di setiap kesempatan, ini saya dukung sebagai capres, ini saya dukung sebagai cawa pres. Cuma, saya tegaskan ke KPK. Satu, KPK, kalau Anda mau menindak ketua partai, menteri, atau siapapun, jangan pertimbangan politik. Kalah hukum. Kalau Anda tanya ke saya, Pak, ini ada kasus ini, mau ditindak nggak? Loh, kalau saya bilang nggak boleh, nanti jadi fitnah, saya melindungi orang. Kalau saya bilang boleh, jadi fitnah, saya menjurumuskan orang. Saya bilang, pokoknya, kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik, tidak usah tanya ke pemerintah. Itu kata saya kepada KPK. Memang, lalu disebutlah ketua partai ini, kasusnya ini. Ketua partai ini, ini kasusnya. Imbu Mahfud menjelaskan. Jadi, tidak terlalu detail, ya, justru yang menjadi penekanan dari video Deni Indra Maiana, ada di situ. Sehingga, ini menjadi sebuah sudut pandang yang mengerikan, kalau memang benar, bahwa hukum, hukum oleh KPK, atau oleh siapapun, justru dijadikan alat, bukan untuk menegakkan keadilan, tapi untuk melanggengkan kekuasaan. Mudah-mudahan ini salah. Ya, mudah-mudahan ini salah. Ada pemilu menang, maka pemilu jalan. Kalau hitung-hitungannya, ada pemilu kalah, kalau capres tertentu, misalnya maju, dan ini bisa menang, maka, kontingensi plannya adalah, penundaan. Jadi, hukum, bukan instrumen untuk memenangkan pemilu 2024, sebelum saya datang ke PD ini. Hukum, adalah instrumen untuk melanggengkan kekuasaan. Baik dengan pemilu, ataupun tidak. Bisara dengan Pamafut. Oh, ketua partai ini, kasusnya ini, ini, ini. Oh, ketua KPK datang ke saya, Pamafut, tolong sampaikan kepada Presiden, ketua partai X, sudah siap menjadi tersangka, mohon dimintakan izin. Kasusnya ini, 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 ini. Kata Pamafut, yang itu, Den, itu kalau maju, tidak sesuai dengan strategi koalisi, kasusnya bang, 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 bang. Yang ini, Den, kalau ini tidak sesuai, kasusnya itu. Jadi, hukum, itu menentukan koalisi. Hukum, menentukan siapa menjadi capes. Bukan untuk pemenangan pemilu 2024, tapi untuk melanggengkan kekuasaan. Sehingga, saya, ingat, sekutif di mana-mana ini, karena sangat, sangat, apa ya, pilar argumen, gitu. Semitan atau Susanto, Direktur Eksekutif, Cetro pada saat itu, menulis di kolom, Majalah Tempo, Presiden Pilihan Uang, 2004. Dan menurut saya, itulah yang terjadi, dalam masa-masa sekarang, dan kalau kita tidak hati-hati terus. Karansi krasi, duitokrasi itu yang sekarang menentukan. Jadi, ini bukan Presiden Partai nih, Pak. Ini bukan petugas partai. Ini petugas karansi. Kalau kita melihat, perubahan Undang-Undang Minerva, yang memberikan izin langsung, kepada beberapa grup besar, itu luar biasa, itu deviden politik, karena dana kampanye yang diberikan, devidennya langsung adalah, izin tambang. Bapak bisa lihat, perubahan Undang-Undang KPK. Dengan segala hormat, menurut saya, KPK telah dilumpuhkan. Bapak melihat, apakah Undang-Undang IKN itu ada, hidup baiknya? Ada. Tapi pada saat dia menjadi projek, kelompok oligar, maka kita bisa menjadi bertanyaan, ini maksudnya apa? Kalau ekonomi, saya nggak bisa jawab. Tapi saya melihat, perubahan Undang-Undang Minerva, perubahan Undang-Undang KPK, Undang-Undang IKN, Undang-Undang dan Perpuciptaker, adalah proses legislasi yang menguatkan terjadinya karansitokrasi ataupun duitokrasi. Kita harus tetap optimis bahwa Indonesia akan menjadi jauh lebih baik. Memang salah satu cara yang terdekat adalah, kepemimpinan di Indonesia harus berganti, menjadi antitesisnya pemerintahan yang sekarang. Maksudnya adalah, presiden yang nanti, itu adalah presiden yang memiliki kewibawaan, yang ucapan dan tindakannya sama, yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain, yang memiliki kemampuan bernegosiasi, yang mampu memanage anak buahnya dengan keteladanan yang baik. Bukan contoh-contoh yang sebaliknya. Baik, itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan kita terus terjaga kesehatannya, yang kita harus jaga terus, stamina kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat.